Bacaan Liturgi Selasa 13 Juni 2023, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-10, Perayaan Wajib Santo Antonius dari Padua, Imam dan Pujangga Gerija. Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius, dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian di dalam Kristus. Dia pulalah yang telah mengurapi kita, serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan roh kudus di dalam hati kita, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Bila tersingkap, firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Mulutku ku ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, sebagaimana patutnya orang-orang yang mencintai namamu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, ya Tuhan. Alleluya, Alleluya, Alleluya. Hendaknya cahaya-Mu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuji Bapamu di surga. Alleluya, Alleluya, Alleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit Yesus bersabda, Galian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.